Assalamualaikum Wr Wb Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Marola Channel Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan resmi yang banyak Sampai tujuh dirunan, amin, ya rabbal alamin Dan tentunya, salam waras Dan salam akal sehat Guys Semakin heboh dan semakin rame Raknyat muak KPU tidak adil Kecurangan terus berdatangan di mana-mana Nah, dan terkait hasil Pemilihan umum kemarin Itu Keinputan data di aplikasi KPU Itu tidak bagus dan tidak nyata Sebab setelah diinput Dari para pedugas KPPS Ke aplikasi KPU Itu hasilnya Jauh di luar lukaan guys Itu tiba-tiba Di paslo 02 Ini maaf ya, memang 02 disini tujuannya ya Di paslo 02, itu terinput Jauh lebih banyak, padahal jumlahnya sedikit Tetapi pas diinput di KPU Jumlahnya jauh lebih banyak Dan tidak masuk akal Nah, ini yang tidak Yang bikin masyarakat Indonesia muak dengan KPU ini guys Nah, penasaran seperti apa? Mari kita saksikan Let's go Ini kita cek lagi Dari kiriman C1 Dari teman relawan yang ada di Jawa Barat Kita akan cek lagi di web KPU Coba lihat Bagaimana jahatnya dia input Check it out Nah, kita cek di Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 013 Lihat Anies 70 Prabowo 617 Ganjar 15 Sedangkan di C1 aslinya Anies sama Hasilnya Hasilnya yaitu 70 ya Ganjar juga 15 Eh Prabowo 117 Kok diinput 600 lebih Luar biasa Ya, bisa dilihat lagi Jawa Timur Ini aplikasinya Sengaja di visi Sampan Camata Bangarangan Panyerangan TPS 004 Bisa dilihat ya Ini Suara Bapak Anies 0 Bapak Prabowo 536 Suara Luar biasa Amazing Oke, kita cek di C1 Ternyata di C1 Soal Bapak Anies 153 Dan Mbak Prabowo Cuma 82 Di input Di situs KPU Pak Aniesnya jadi 0 Pak Prabowo Jadi 536 Indah gila Nah, dengar tuh guys Lihat itu Nah, jangan asal-asal Yes, yes aja Nah, jangan asal-asal Kemana tuh Siapa yang nyoblos ntar Kan udah tutup nih Nih Di Karawaci Di Macbox Sudah tutup tuh Ini tadi lebih rame lagi guys Jadi kecurangan yang mereka lakukan itu Benar-benar masih Struktur dan sistematis guys Di bawah pulang deh Siapa yang nyoblos Nggak tahu Jadi kalau ada nanti yang menang ya itu Berdi Karena Ya, tahu-tahulah ya Ya, menang-menang curang Siapa yang nggak bisa Kalau gitu ya Apalagi uang banyak ya Ya nggak guys? Iya Ditanya mas Kenapa kita nggak bisa milih Kan kita punya EKTP Ya, mana saya tahu Gitu jawaban Iya Masa ditanya nggak tahu Padahal kan petugas ya Di sini Ngapain Iya Kita kan punya EKTP Kita bukan warga rohingya Gitu loh Iya, gunanya EKTP itu kan berfungsi di Indonesia Ya Pada menungguin Udah tutup ini Jadi Masih banyak sisa nih kan Satu, dua, tiga, empat, lima Lima TPS nih Di belakang Maxbox Lipo Karawaci Iya Berarti artinya Suara-suara yang tidak bisa Kita coblos Nah tuh Kemana Gitu Iya Gak rasa sih Masih dibalikin gitu aja Nggak mungkin kan Nah Dan yang Gagal mencoblos ini Ini juga banyak juga guys Jangan gini Orang tadi aja Ada mbak-mbaknya kan Temennya Gawat Gawat Udah ada suratnya Udah dicoblos Wah Gila Dia mau nyoblos Tapi surat-suaranya Udah dicoblos Disini Disini Satu, dua Wah parah Parah, 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 parah Mantap ya Mantap Ini tangan-tangan yang kurang ajar ini Nah ini Ini yang di Madura itu ya Satu Ini benar-benar keterlaluan, keterlaluan banget Ini warga yang mau ngejoblos tapi nggak bisa lagi katanya Galakan dia daripada masyarakat ya Aduh, gawat, gawat, orang mau ngejoblos kok nggak boleh Itu hak rakyat Indonesia loh guys Di luar negeri itu boleh loh, di luar negeri boleh Asalkan ada KTP-nya atau ada visa-nya, yang penting kartu identitasnya ada Ini di Indonesia sendiri, KTP-nya beda wilayah, itu nggak bisa Itu gimana itu KPU, KPU Nah, ini lagi Ini namanya penjajahan, sini KTP saya, ini penjajahan Oke, ini KTP-nya saya viralkan, ini wajib deh viralkan ini ya Selamat buat Rabau Gibran, semoga bisa amanah, semoga bisa jadi pelajaran ke warga Kalau orang yang gagal, nyoba lagi, gagal lagi, nyoba lagi Akhirnya bisa berhasil, kalau punya banyak duit Nih, Pak Irunil, kopi loh Ini Pak, rakyat masih butuh parkir gratis sih Ini 01 sama 03 pasti heran nih Kok bisa kalah ya sama yang kosong banget Lawannya anak RI1, apa yang diarepin Harus mah yang kaget si komeng tuh Dia bilang, kok gue bisa menang ya Kampanye jarang menang Pokoknya, nggak usah pada teriak Curangan ini, kecurangan itu, nggak Nggak usah, semuanya pada curang Cuma beda porsi doang, udah Nggak usah sosok suci Udah langsung buruan dilantik lah Biar cepat, biar beres, gini-ginian tuh Biar nggak usah pada ribut mulu Pak, ingat Pak Jadi tahai menteri, Pak Menteri apa, kaya kasihan ya Oh, kaya Ini orang ini selalu gokil Ini kalau salah namanya Bang Heru Heri Heru tuh, kalau salah ya Nah itu guys Itu kecurangan dilakukan di mana-mana ya Atalkan mendapatkan kemenangan Apa yang mereka rai, apa yang mereka inginkan Mereka akan melakukan segala macam cara ya Dan ini apa salahnya sih Kita rakyat Indonesia Itu kan hak kita untuk memilih ya Walaupun itu berbeda wilayah Asalkan punya KTP Asalkan punya identitas Sedangkan di luar negeri sendiri Itu boleh Bisa menggoblos Loh, kok ini di Indonesia Cuma bedakan Cuma beda wilayah doang KTP-nya, eh KTP lagi Tapi kok nggak bisa Itu peraturan yang dibikin-bikin sedadakan Atau gimana itu guys Waduh Ini KPU benar-benar membingungkan Dan juga membagomkan Sekaligus ini guys Oke guys Itu dia video reaksi kita hari ini Termaksibannya Terima kasih telah menonton Teruslah Tetap waras Dan optimis Untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin Yang kita harapkan Agar bisa membawa Indonesia ini Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Thank you Thanks for watching Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton